Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Yang mana ini ada dua hal penting yang akan saya coba sampaikan Yang pertama masalah tiket dulu Jadi tiket saat ini kapasitasnya 26.000 atau 28.000 saya lupa Yang jelas sudah di upgrade gitu ya dari sebelumnya 15.000 Nah ini menjadi satu hal buat teman-teman yang masih mau nonton masih bisa gitu ya Bahkan sekarang tempat penukaran ditambah gitu Yang satu di Denja Saang yang di Kiara Condong Yang dua di Yon Sifur di Ahana Sution Nah kalau memang yang di Ahana Sution ini kurang lebih ya cuma 15.000 tiket gitu yang dijualnya Jadi ya sok buru-buruan lah karena semua komunitas supporter versi juga sekarang sudah nyetadion lagi Dan ya pasti parbut lah jadi kalau teman-teman ini khususnya yang masih belum diverifikasi Nanti saya coba kasih link WA CS Persifnya di bawah ya di deskripsi saja Jadi teman-teman silahkan apa WA ke CSnya bahwa ya teman-teman belum diverifikasi Nanti dikasih untuk template isiannya gitu Nah nanti teman-teman juga kalau yang mau WA ke CS Persifnya Pakai nomor telepon yang teman-teman daftarin ke Persif Apps Jadi jangan pakai nomor telepon yang lain Itu nggak akan bisa, nggak akan kedeteksi ya Nah jadi kalau teman-teman bobotoh nanti yang belum diverifikasi Pakai nomor telepon yang sudah didaftarin di Persif Apps Lalu ya WA aja untuk kontak CS Persif Bandungnya Nanti saya kasih di deskripsi biar bisa sekalian beli lah gitu Karena kan saya udah infonya dari hari Kamis Sudah dibuka sok mangga beli Kalau saya kan udah aman lah insya Allah Alhamdulillah Jadi ya buat teman-teman yang mau nyetadion masih ada tiket yang tersisa Baik ini juga menjadi satu hal yang penting Kabar yang kedua yang akan saya coba sampaikan bahwa Bojan Hodak sudah secara resmi menyatakan bahwa butuh pemain baru Nah ini pemain barunya ini ada dua kemungkinan teman-teman Kata Pak Bos juga ya ditunggu saja untuk pengumumannya Jadi apakah sebelum lawan Laga Arema atau setelah Laga Arema diumumkannya Jika memang jika pemain baru ini tidak asing Nanti misalkan pemain baru ini asing Ya kemungkinan Levi Madinda gitu Karena ya selama ini kan Madinda masih statusnya peminjaman Kalau memang direkrut ya berarti kan itu Wilujeng Sumping menjadi pemain Persif Jadi ya kalau itu asing tapi kalau lokal ya kemungkinan seperti yang sudah sering kita bahas Ada dari Liga 2 entah itu saya juga nggak tahu nih apakah memang betul di barter Dengan pemain Persif yang ada saat ini Atau memang ya apa ya di tebus transfer gitu Atau ya nantilah kita update lagi Karena sekarang kan baru mencuatnya ya susah lah Kalau misalkan teman-teman tahu karakter Pak Bos gimana ya ditanya Pasti jawabannya nggak ada Nggak ada belum hoax dan lain sebagainya Jadi ya agak susut ya sedikit demi sedikit lah nanti saya coba kasih update-annya Tapi yang jelas katanya segera akan ada Wilujeng Sumping gitu ya Baik mungkin itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia